Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengklik video ini Selamat datang kembali di Nina Talks tempat Nina bercerita Teman-teman masih ingat gak dengan bencana alam yang menggemparkan Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu Hari ini Nina Talks kembali hadir untuk menceritakan tragedi tsunami Aceh di tahun 2004 Bencana tersebut tidak hanya menggemparkan Indonesia teman-teman Tetapi juga menggemparkan dunia Hempasan gelombang tsunami ini pun menelan banyak korban jiwa Melulu lantahkan seluruh Aceh dan tentunya juga menjadi memori pedih bagi mereka yang berhasil selamat Ada banyak sekali cerita tentang betapa beratnya perjuangan menyelamatkan diri dari tsunami tersebut Dan juga cerita tentang sedihnya mereka ketika melihat keluarga yang menjadi korban dan masih tetap hilang juga sampai sekarang Tapi di cerita ini teman-teman aku akan menceritakan kepada teman-teman tentang sosok perempuan yang telah merekam secara langsung terjadinya tsunami Aceh tersebut Sehingga bencana ini untuk pertama kalinya dapat disiarkan di seluruh dunia Jadi teman-teman salah satu korban yang selamat dalam tsunami Aceh 2004 itu adalah seorang perempuan bernama Cuk Putri Dengan menggunakan handycam miliknya dialah yang merekam betapa dasyatnya tsunami itu Ceritanya beberapa hari sebelum tsunami itu terjadi Mbak Cuk Putri ini memang pada saat itu baru berusia 15 tahun teman-teman Dan dia terbang dari Jakarta ke Aceh untuk menghadiri pernikahan sepupunya Selama di Aceh Mbak Putri ini menginap di rumah pamannya Di kawasan Jaya Baru, Banda Aceh Mereka menginap selama beberapa hari disana Sebelum hari pernikahan sepupunya itu mereka sempat jalan-jalan kesana Dan Mbak Cuk Putri ini merekam semua momen-momen liburannya ketika ada di Banda Aceh Saatnya ke pantai dan berbagai tempat wisata yang kunjungi di Aceh Jadi teman-teman bisa dikatakan handycam ini gak pernah lepas dari tangannya Mbak Putri itu Sampai akhirnya tibalah di tanggal 26 Desember tahun 2004 Hari perayaan resepsi pernikahan sepupunya tersebut Pagi itu Mbak Putri dan keluarganya sedang bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi Tapi sekitar jam 8 pagi rencananya mereka itu mau sarapan dulu teman-teman Namun tanpa mereka duga tiba-tiba terjadilah gempa yang sangat dasyat itu Mengguncang Banda Aceh dan juga otomatis rumah mereka Sontak mereka semua pun berlari keluar rumah ke halaman rumah Dimana saat itu juga para tetangga dan orang-orang di sekitar rumah itu Sudah berlari semuanya ke halaman rumah mereka masing-masing Seperti biasa handycam Mbak Putri itu masih tetap di tangannya gitu teman-teman Dan dengan sigap Mbak Putri pun langsung mengeluarkan handycamnya Dan merekam situasi yang mulai kacau pada pagi hari itu Dan menurut kesaksiannya pada saat Mbak Putri ini merekam Sebenarnya gempa itu masih terjadi Jadi rekamannya itu kadang pelan, kadang kencang, kadang pelan juga gitu Jadi rekamannya itu goyang terus teman-teman Video yang direkam hasilnya itu goyang karena emang pada saat merekam itu lagi terjadi gempa pada saat itu Ketika mereka sedang kumpul di luar teman-teman Tiba-tiba terdengar suara seperti ada truk yang melewat Mereka bingung suara apa itu kok makin kesini suaranya makin kencang ya Dan sampai akhirnya mereka melihat ada banyak sekali orang-orang yang berlari berhamburan di jalan Dengan panik semua orang itu berteriak Air naik, air naik, air naik Mendengar itu dan melihat itu Mbak Putri dan keluarga pun semakin bingung Mereka gak tahu maksudnya apa, air mana yang lagi naik Dan sementara suara yang terdengar seperti truk itu tadi Masih juga terus terdengar dan yang ada suara itu semakin kencang teman-teman Bahkan saking kencangnya Mbak Putri ini bilang suaranya itu semacam ada pesawat yang sedang mendarat di dekat mereka Di tengah suasana kebingungan dan semakin mencekam Akhirnya ayahnya Mbak Putri tiba-tiba berteriak Naik ke atas, naik ke atas Mendengar teriakan itu mereka pun langsung berbondong-bondong naik ke atas Keluarganya Mbak Putri yang lagi di luar rumah itu masuk ke dalam rumah Dan langsung berlari ke lantai atas rumah pamannya tersebut Ketika Mbak Putri mau lari ke lantai atas Mbak Putri ini melihat ada beberapa anak kecil Entah itu tetangga atau keluarganya yang masih terdiam dalam kebingungan di bawah Akhirnya Mbak Putri ini pun berinisiatif menggendong anak itu untuk naik ke atas Setelah itu teman-teman Mbak Putri pun turun tangga lagi untuk memastikan di bawah masih ada orang atau tidak Dan di momen inilah ibunya Mbak Putri yang memang ada di lantai atas pun langsung teriak memanggil Putri putri cepat naik ke atas Kenapa? Karena mereka yang sudah sampai di lantai atas itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa gunungan tsunami itu telah tiba Ini saya sambil kameranya juga sambil on Jadi saya tulah dari sini kemudian dari sana langsung saya rekam Pegangan, pegangan Hati-hati, udah kapan-kapan lagi Dari sini saya tarik ke sana Sambil terus merekam tsunami yang dasyat itu dalam hatinya Mbak Putri berdoa Ya Allah kalau memang saya harus mati sekarang saya ikhlas Saya titipkan Abi, Umi dan keluarga saya kepadamu Tapi saya cuma minta satu ya Allah Tolong izinkan saya merekam kejadian ini Kalau memang rumah ini rubuh dan saya terbawa ke dalam air Saya akan berusaha untuk terus merekamnya sampai saya mati Dan kalau saya mati saya titip rekaman ini padamu ya Allah Tolong sampaikan pada dunia agar dunia tahu betapa maha besarnya engkau Nggak lama kemudian teman-teman gelombang pertama itu pun surut Gulungan ombak yang datang menerjang tadi langsung ketarik balik ke arah laut Pas ombak itu kembali ke arah laut disanalah mereka melihat rumah, mobil, pohon dan orang-orang ikut tergulung di dalam ombak tersebut Dan tepat di momen itu juga mereka Mbak Putri dan semua keluarganya yang ada di balkon lantai dua itu melihat Ada seorang ibu-ibu terduduk di atas kasur yang lagi mengapung terbawa arus air Ketika kasur itu lewat di depan rumahnya Mbak Putri mereka saling bertatap-tatap Tapi karena jarak terlalu jauh dan air bergerak dengan cepat Mbak Putri dan keluarganya nggak bisa menolong Dan yang bikin merindingnya di momen itu teman-teman Ibu yang sedang duduk di atas kasur itu ekspresinya tenang sekali gitu Soalnya dia nggak panik sama sekali Mbak Putri dan keluarganya langsung berteriak ke arah beliau sambil berkata Ibu maaf ya bu kami tidak bisa bantu apa-apa Ingat Allah bu ingat Allah Dari jauh dengan ekspresinya yang tenang Tampak beliau mengangguk Sambil terus bertasbi dan seakan sudah pasrah mengikuti arah air yang akan membawahnya Entah kemana Pada saat itu teman-teman jarak rumah om Mbak Putri ini dari pantai kurang lebih 1 km Kalau kondisi normal mereka nggak bisa melihat pantai dari rumah Karena kepadatan penduduk dan padatnya juga rumah-rumah dan bangunan di sekitar situ Tapi setelah diterjang gelombang pertama tadi Seketika semuanya habis betul-betul rata Sampai-sampai pantai yang 1 km itu kelihatan dari balkon lantai 2 rumah pamannya Mbak Putri ini Dan di momen itulah mereka melihat satu melihat sapuan gelombang tsunami yang kedua yang datang menerjang Singkat cerita beberapa lama kemudian air mulai surut sampai setinggi lutut Tapi pada saat itu gempa-gempa kecil masih terasa teman-teman Mbak Putri dan keluarganya pun berinisiatif untuk turun dan pergi ke tempat yang lebih aman Pada saat itu juga akses transportasi tentunya langsung lumpuh total Jalan-jalan pun penuh dengan tumpukan material Alhasil mereka nggak ada cara lain untuk mereka kecuali dengan berjalan kaki dan mencari pertolongan Pada saat keluar inilah Mbak Putri dan keluarganya melihat pemandangan yang sangat-sangat memilukan Tubuh-tubuh manusia tergeletak di mana-mana Mereka bahkan sering tersandung potongan tangan atau kepala manusia Mereka juga melihat ada banyak sekali orang-orang yang sedang sakratur malu teman-teman Dan di situasi ini tidak banyak yang bisa mereka lakukan Mereka hanya mampu berdoa dan berusaha mencari cara untuk bisa pergi mencari tempat yang lebih aman Perjalanan itu pun tidak luput dari kewaspadaan teman-teman Setiap ada mobil, bis, atau truk yang lewat Semua orang langsung bergondong-gondong ikut neben ke tempat tujuan Dan yang penting bagi mereka pergi jauh dulu gitu mencari tempat yang lebih aman Dua hari kemudian tepatnya di tanggal 28 Desember 2004 Keluarganya Mbak Cut Putri ini dan Mbak Cut Putri sendiri akhirnya bisa terbang balik ke Jakarta Pada saat itu mereka semua masih memakai baju yang sama seperti mereka kenakan pada saat tsunami Sampai di bandara mereka dalam keadaan compang camping, penuh lumpur, darah, dan tanpa memakai alas kaki Mereka sampai di Jakarta menjelang maghrib dan sesampainya di bandara orang-orang pada kebingungan teman-teman Mereka pada tanya, Mbak, Mbak kenapa? Kalian dari mana? Kok gak pakai alas kaki? Apa ada banjir? Mbak Putri pun menjawab, kami dari Aceh Mbak Memang ada apa di Aceh? Kata orang-orang yang bertanya kepada Mbak Putri Pendengar pertanyaan itu dalam hatinya Mbak Putri pun langsung menangis Dia heran, mereka sudah dua hari di Aceh dengan kondisi carut-marut Kok bisa ya orang-orang di Jakarta belum tahu informasinya Bahkan bertanya-tanya, di Aceh ada apa? Tepat di momen itu Mbak Cut Putri merasa Saya harus segera menyampaikan video di handicap saya ini kepada siapapun yang bisa menyebarkan Dan akhirnya, tanpa menunggu waktu yang lama Mbak Cut Putri ini pun mampir ke sebuah stasiun televisi terbesar Untuk memberikan rekaman video tersebut Tapi sayangnya teman-teman, pada saat itu kehadiran Mbak Cut Putri ini langsung ditolak Dengan penampilan yang compang-camping itu Mereka mengira Mbak Putri ini seorang gembel Dengan perasaan sedih teman-teman, Mbak Putri pulanglah ke rumahnya Dan akhirnya ia membuka ponsel miliknya dan melihat daftar kontak yang dia punya Di sini, salah satu bukti kebesaran Allah kembali terjadi Tanpa diduga-duga, ternyata di HP-nya Mbak Putri ini ada satu nomor milik orang penting dari sebuah stasiun TV Mbak Putri nggak tahu kapan dia nge-save nomor itu Pokoknya tiba-tiba aja nomor itu ada di HP-nya Dan pada saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam teman-teman Meskipun sudah dini hari, Mbak Putri tidak mau menunda niatnya Tanpa berlama-lama, dia pun langsung menelpon nomor tersebut Halo Pak, saya Putri, saya dari Aceh Saya punya video rekaman tsunami Pak, tolong disiarkan Terus kata orang tersebut Oh yaudah Mbak, datang saja langsung ke sini Kata Mbak Putri lagi Maaf Pak, saya sudah nggak sanggup lagi untuk pergi ke sana Saya capek karena saya belum pernah istirahat Apa boleh Bapak yang langsung datang ambil ke sini Dan kata Bapak itu lagi Oke siap Mbak, saya langsung datang ke sana Kirim alamatnya di mana Singkat cerita, Bapak stasiun TV ini pun Betulan datang ke rumahnya Mbak Putri Untuk mengambil video rekaman tersebut Pada saat itu, sesampainya di rumah Mbak Putri pun langsung memutar video tersebut Melalui TV Nah pas video itu diputar teman-teman Seketika Bapak itu tadi langsung terduduk lemas Terdiam dan tidak sanggup berdiri lagi Disitulah baru dia berkata Ini harus segera disiarkan Dan betul, tidak lama kemudian Video itu pun langsung ditayangkan Seluruh Indonesia akhirnya mengetahui Betapa dasyatnya tsunami yang terjadi Tanggal 26 Desember 2004 itu Video yang direkam Mbak Putri ini Ini juga disiarkan di berita internasional Dan alhamdulillahnya teman-teman Berkat video tersebut Orang-orang dari seluruh dunia pun Langsung datang ke Aceh Untuk memberikan bantuan Suplai makanan, obat-obatan, tenda pengungsian Dan segala jenis bantuan lainnya Mengalir ke Aceh Dengan disiarkan video ini Maka tunailah niat suci Seorang Mbak Cut Putri Dalam menyampaikan kebesaran Allah kepada umat Setelah diguncan tsunami Salah satu masjid yang masih berdiri kokoh itu adalah Masjid Baitur Rahman teman-teman Masya Allah Dan banyak juga masjid-masjid kecil lainnya Yang masih tetap berdiri kokoh Padahal gempa bumi dan tsunami di Aceh ini Menghancurkan infrastruktur di Aceh Dalam jumlah yang besar Bencana tersebut juga menelan korban meninggal sebanyak 220 ribu orang teman-teman Dan semua korban itu pun dimakamkan secara massal Oke teman-teman Sekian video Nina Talks hari ini Sekian cerita tentang tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004 silam Semoga korban yang meninggal diberikan tempat yang terbaik di sisinya Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan Dan semoga kita bisa mengambil hikmah baik Untuk dari kejadian ini Untuk selalu berusaha melakukan kebaikan Dan menjadi orang baik setiap harinya Karena kita gak pernah tahu Satu detik ke depan apa yang akan terjadi Sekian video Nina Talks hari ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir Don't forget untuk like Jangan lupa juga untuk komen Kira-kira next video bagusnya Nina Talks cerita tentang apa lagi ya Dan jangan lupa juga untuk subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya And see you on the next video Bye